Intro Saingi PSG, Real Madrid juga siap daratkan Paul Pogba. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Paul Pogba. Real Madrid dilaporkan masih tertarik untuk mendatangkan gelendang Manchester United itu musim panas ini. Masa depan gelendang berusia 28 tahun itu memang berada dalam awan kelabu. Ini dikarenakan kontraknya akan habis di tahun depan dan ia sejauh ini masih ingat memperpanjang kontraknya. PSG dilaporkan menjadi tim yang sangat tertarik untuk mendatang Pogba. Klub tajir asal Prancis itu bahkan dilaporkan akan segera menawar sang gelendang di musim panas ini. Nentimin mengklaim bahwa Real Madrid tidak akan membiarkan transfer ini terjadi begitu saja. Mereka dilaporkan juga masih tertarik untuk mengamankan jasa sang pemain. Menurut laporan tersebut, Presiden Real Madrid Florentino Perez adalah sosok yang ingin mendatangkan Pogba. Ia menilai sang gelendang memiliki kemampuan di atas rata-rata, sehingga ia bisa menjadi pengganti Luka Modric yang usianya sudah menua. Pogba juga diklaim memiliki nilai komersial yang tinggi sehingga mereka tertarik untuk mengamankan jasanya di musim panas ini. Laporan itu mengklaim bahwa Real Madrid saat ini tengah menggodok rencana untuk mengamankan jasa Pogba di musim panas ini. Mereka tahu bahwa Pogba kemungkinan akan dilepas di angka 60 juta euro di musim panas ini. Jadi, mereka mulai untuk menyusun rencana untuk mendatangkan sang gelendang. Madrid dilaporkan akan menjual beberapa pemain di musim panas ini, demi bisa memenuhi mahar transfer Pogba itu. Manchester United sendiri dilaporkan tidak mau serta-merta melepaskan Pogba di musim panas ini. Mereka kabarnya masih akan berjuang untuk mempertahankan sang gelendang dengan memberikannya kontrak baru. Balik ke Real Madrid, Gareth Bale kehilangan nomor punggung sebelas favoritnya Gareth Bale harus lelah kehilangan nomor punggung sebelas favoritnya usai kembali ke Real Madrid dari Tota Hamelspor. Sebelumnya, Bale telah menghabiskan satu musim bersama Tota Hamelspor dengan status pinjaman. Kala itu pemain berusia 32 tahun ini mau tak mau mengenakan jersey bernomor punggung 9, karena nomor 11 telah dipakai oleh Eric Lamela. Lasi dari Sportbible, Gareth Bale tercatat selalu mengenakan nomor punggung 11 selama berkarir di Real Madrid. Sayangnya, Bale pun sekali lagi harus merelakan nomor punggungnya tersebut, usai diambil alih oleh Marco Asensio musim lalu. Bale kini memiliki pilihan nomor punggung yang terbatas. Laporan dari diari UAS menyebutkan bahwa nomor 16 adalah satu-satunya nomor yang tersisa untuk digunakan oleh Bale. Pasalnya, nomor tersebut tertinggal tanpa pemilik setelah Luka Jovic dipinjamkan ke Etrafakford musim lalu. Meski demikian, terdapat pula pilihan nomor punggung lain pasca hengkangnya repel Farane ke Manchester United. Kasmiro yang saat ini mengenakan nomor punggung 14, nampaknya akan mengambil nomor 5 yang ditinggalkan Farane. Namun, kemungkinan untuk memiliki nomor punggung baru tersebut masih belum dapat dipastikan. Pasalnya, pemain pinjaman Arsenal yaitu Dani Sebalos digabarkan bakal kembali ke Real Madrid musim panas ini. Di sisi lain, sejumlah pemain Los Blancos juga diprediksi akan meninggalkan Benabeu sehingga peluang untuk memilih nomor lain akan semakin terbuka. Yang pasti, nomor 11 tidak akan berpindah tangan dari Asensio jelang musim depan. Gareth Bale telah menjadi bagian dari Real Madrid sejak 2013. Melahsi dari spot Bibal, Gareth Bale telah menyambut dua gelar La Liga, empat gelar Liga Champions, dan satu gelar Copa Dere selama berlaga bersama Los Blancos. Ia juga tercatat sukses mencetak 105 gol dan 68 asis dari 251 pertandingan di Real Madrid. Pada musim lalu, Gareth Bale dipinjamkan ke klub lamanya Tota Hamaspor. Kini kontraknya di Los Blancos hanya tersisa satu tahun. Membuktikan kualitas performanya di hadapan Carlo Ancelotti akan menjadi tugas besar bagi Gareth Bale jika ingin memperpanjang kontraknya yang berakhir pada Juni 2022 mendatang. Real Madrid masih cuci gudang, kecuali lima pemain ini not for sale. Real Madrid masih akan cuci gudang sampai bursa transfer ditutup 31 Agustus mendatang. Banyak yang siap dijual kecuali lima pemain ini. Di rahasia dari marka, Real Madrid sudah melepas Sergio Ramos ke PSG dan Rafael Varane ke Manchester United. Ramos kontraknya habis dan Varane dijual seharga 34 juta pounds atau 685,3 miliar. Real Madrid belum selesai sampai di situ. Los Blancos siap melepas banyak pemainnya lagi demi mendapatkan pemasukan dan menambah modal untuk memboyong klien Mbappe. Untuk poin yang kedua, sudah bukan rahasia lagi kalau Madrid begitu mengebu-gebu untuk membelinya. Tapi harga si pemain tentulah mahal di kisaran mulai 100 juta euro atau setara 1,7 triliun. Real Madrid siap melepas pemain-pemain seniornya seperti Toni Kroos, Luka Modric, Isco, Marco Asensio, dan Karetbel. Pemain-pemain mudanya juga siap dijual seperti Luka Jovic, Dani Sebalos, Ferland Mendy, Martin Odegaard, hingga Takefisa Kubu. Tak sampai di situ, Madrid juga terbuka bagi siapapun yang mau memboyong Eden Hazard. Real Madrid sepertinya turut bergantung kepada pemain-pemain mudanya untuk mendatangkan uang. Arsenal memang berniat memboyong Martin Odegaard, tapi proposalnya masih sebatas pemain pinjaman seperti musim lalu. Maaf-maaf saja, Madrid kali ini bukan mau meminjamkan pemain, cuma mau menjualnya. Lain sisi, beberapa pemain Madrid tidaklah tersentuh alias tidak bakal dijual. Mereka adalah David Alaba, Thibaut Courtois, Karim Benzema, Fede Valverde, dan Vinicius Junior. Perlatih Carlo Ancelotti pun dikabarkan juga akan memakai nama-nama tersebut sebagai pilihan utama musim depan. Nama Vinicius jadi kejutan, sebab rumornya akan dilepas, tetapi Ancelotti disebut-sebut berjanji mengeluarkan potensi terbaik pemain muda asal Brazil itu. Becquerel Madrid-Alvaro Odrizzola positif COVID-19 Real Madrid mengonfirmasi pada hari Sabtu 31 Juli waktu setempat bahwa Alvaro Odrizzola dinyatakan positif COVID-19. Persiapan perang musim Madrid berantakan gara-gara coronavirus, lantaran beberapa anggota squad utama terpaksa mengisolasi diri setelah dinyatakan positif. Odrizzola menjadi nama teranyar yang harus absen latihan. Dengan Los Blancos juga menghadapi AC Milan dalam laga uji coba 8 Agustus besok. Real Madrid dapat mengungkapkan bahwa pemain kami Odrizzola dinyatakan positif COVID-19. Jelas Madrid dalam sebuah pernyataan singkat di laman resmi mereka kemarin Sabtu. Odrizzola bukan hanya satu-satunya penggawa Madrid yang positif COVID-19 musim panas ini. Bulan lalu Karim Benzema dan rekrutan anjar yaitu David Alaba dites positif setelah kembali latihan pasca Euro 2020. Pasukan Karlo Ancelotti akan menutup jadwal perang musim pada 8 Agustus dengan menghadapi Milan di Austria. Berikutnya Los Blancos akan memulai langkah di La Liga dengan menghadapi Alaves pada 14 Agustus setelah musim kemarin harus puas finish ke-2 di bawah rival sekota Atletico Madrid. Dua laga berikutnya Madrid akan melawat ke Levante dan Rabatis. Barulah pada 12 September mereka akan menjamu Celta Vigo dan akan kembali ke Seteberabeu. Musim lalu Benzema CS terpaksa berlaga di Estadio Alfredo di Stefano karena stadion utamanya tengah direnovasi. Musim lalu Benzema CS terpaksa berlaga di Seteberabeu.